Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahi minashayadhanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Baikum risah Kita belajar lagi untuk membaca Al-Quran Ini surat An-Nisa Perhatikan ini surat An-Nisa Ayat pertama Ini ayat satu atau ayat pertama Langsung kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Kita dekatkan Ya ayyuhannasu Ya ini ya Ini ada fatkah berdiri Seperti ini fatkah ini berdiri Kemudian ada tanda bendera Ini tanda pelengkung bendera ini Ini tujuannya untuk dibaca panjangnya Lima harohat atau lima ketukan Ini adalah ini tanda harohat panjang Jadi dibaca ya sampai lima ketukan Ya ayyuh Nah kemudian ada alif di fatkah A Kemudian ada yak di tahcit Nah ini ditekan dan ditahan Ayyuh Ayyuh Ya ayyuh Ya ayyuh Nah yang ini Hak fatkah Kemudian ada alif Kemudian ada alif lagi Kemudian ada lam Kemudian ada nun di tahcit Nah ini gimana bacanya ini Nah ketika ini ada alif-alif lam ini Ini langsung menghadap ke tahcit Atau ketemu tahcit Dan tidak ada sandangan yang lain Nah ini tidak ada coret-coretannya Secara mudahnya Jadi langsung masuk ke nun di tahcit Hanna Ditekan ditahan Hanna Ya ayyuh Hanna 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 ini langsung ya Tidak tadi Jadi Tidak dibaca panjang dulu juga enggak Tapi langsung masuk ke nun tahcit Hanna Nah kemudian nanya baru dua ketukan panjangnya Hanna Su Nah su ini langsung masuk ke tahcit lagi ini Karena depannya ada tah Jadi ada apabila menghadap tahcit ini langsung masuk Langsung masuk ke tahcit Ditekan dan ditahan Nah jadi alifnya ini juga tidak dibaca ini Sutaku Nah ini Nah ini Hanna Sutaku Rabbakumu Nah Sat Sutta Pendek Kunya panjang dua ketukan Kemudian roh kita roh kemudian masuk bahan ditekan ditahan lagi masuknya robba kumuh Hai sambar tadi ya Hai robba kumul lagi ini ini punya ini juga masuk langsung ke tahjid lam ini lagi robba kumul lagi adina baru panjang dua ketukan halak ngokum ini Hai hola kokum ini Hai hola kokum hari ini mim disukun ketemu mim di tahjid lainnya memenya tidak dibaca dua tadi langsung satu dilebur menjadi satu di tahjidnya hola kokum min jadi mimnya ini ini langsung dilebur menjadi satu mim tahjid hola kokum min Hai baik kita lanjutkan Hai aminnya tadi juga sama minnya tadi non sukun ya tadi ya yang sana tadi ya nanti kita lihatkan bersamaan karena kalau dilihatkan bersamaan ini hurufnya kecil tidak terlalu kelihatan di kamera jadi kita putus-putus mohon maaf jadi tadi nun sukun ketemu nun ini sama dilebur menjadi nun tahjid jadi nunnya itu langsung masuk dilebur min naf 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 ini fadid sukun mati naf min naf siwa lainnya Hai sindit fatka anukasro tanwin ketemu waw di tahjid lainnya ini hurufnya langsung meleburnya langsung menjadi waw jadi waw menjadi waw jadi tidak seperti tidak dibaca ini memang tidak dibaca tanwinnya menjadi waw tahjid naf siwa naf siwa wanya dua ketukan panjangnya hai 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 wahidatin nah ini tin kasro tanwin lagi ketemu waw lagi ini tadi seperti tadi sama ini langsung dilebur menjadi waw tahjid dati uwa ho la ko min nah ho la ko min hai 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 ini biasa min ha zau jahaa waba thamin huuma jahaa sama lain ini zau ini zau ini zau ini langsung zan za fadkaza ketemu waw sukun masuk ke zau za uza uzzawu jahaa hanya panjang uwabah nisa ditahjid lagi ditekan dan ditahan wabah samin ini min haum sukun mati biasa min humaa namanya dua ketukan Nah ini Langsung kita bahas lagi Ini Ri Kemudian Ja Ini baca dua ketukan Jalan Ini lan Inilah fatkah tanwin ketemu kaf Nah ini Ini beda dengan tahjit ya Kalau baca tadi murni Mendengung atau melebur Ini samar Kalau ini samar Jadi dengungnya itu samar Jadi antara nun atau eng Atau eng En atau eng Rijalan Kasih La Gasi Jadi La Didengungkan Tapi disamar Langsung masuk ke K Rijalan Gasi Kalau ini Si Ini panjang dua ketukan Ada yang disukun Nah Rok fatkah tanwin ini ketemu Wow Kalau ini dilebur menjadi Wow Wow Tahjit Kasih Rau Ini Wow Wow Murni Ini tidak samar Kasih Rau Wanisa Nisa Nah ini tanda bendera pancing ini Seperti pancing ini Ini Hawat panjangnya sampai Enam ketukan Nah kalau tanda seperti enam ketukan Kalau seperti ini bisa sampai lima Kalau ini sampai enam Wanisa An Kalau berhenti Fatkah tanwin ini hilang menjadi mati Menjadi sukun Jadi Nisa Nah seperti itu Langsung Maaf Kameranya keter terus Wattakullah Alladih Tasha'aluna Watt Ini tadi Mana tadi Wattah Ini Ditahjit lagi Langsung masuk Ditekan Ditahan Wattakullah Nah ini alif dua ini Tidak dibaca Langsung Tuh Allah Alladih Lalamnya ini Tahjit lagi Alladih Zinya panjang dua ketukan Karena dayak di sukun Alladih Tasha'aluna Ini tanda pancing ini Sama Enam ketukan Tasha'alu Lunya ini dua ketukan aja Lunah Lunah Bihi Wal Arham Bihi Panjang dua ketukan Adakah Serob Berdiri Wel Alif mati Di sukun mati Wel Ar Ini roh di sukun mati lagi Ar Ham Kalau berhenti menjadi Mim sukun Atau mim mati Jadi Mimahnya hilang Arham Inna Allaha Kana Inna Allaha Inna Ini tahjid dua-duanya ini Sama seperti Sebelumnya Inna Allaha Kana Knya dua ketukan Karena ada alif Kana Alaikum Ala Ketemu ya sukun Masuk ke i Alaikum Rokibah Rokibah Knya dua ketukan Ada ya sukun Kemudian Ba ini Fatkah tanwin Ada alif Apabila berhenti Tanwinnya hilang Dibaca Panjang Dua ketukan Rokibah Baik Pemirsa Kita mulai Dari awal lagi Baik Kita mulai Ya Ayyuhanna Suttaq Rabbakum Ladi Kholakakum Min Kholakakum Min Nakh Sin Wahidatin Wah Kholakum Min Ha Zawjah 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 Wabas Min Huma Ricalah Kasih Rah Ricalah Kasih Rah Wahidat 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 In In Allah Kana Alaikum Ra Kibah Baik Baik Bermisah Kurang-baik Seperti itu Kalau ada yang salah Mohon maaf Saya juga baru belajar Jadi kalau ada yang salah Silahkan dikoreksi Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Mohon maaf Uk positively Baik Terima kasih.